Sandiaga Uno yang hadir di Makassar turut menyerap aspirasi warga di Jalan Barukang, Raya Kota Makassar. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan itu bilang, warga mengeluhkan harga pangan yang mahal, sulitnya ketersediaan air bersih hingga lapangan kerja yang sulit. Terbebani masyarakat dengan biaya hidupnya. Berkaitan mulai dari harga beras, harga pangan, ini harus kita hati-hati sekali. Karena ini yang menyakit SNMI masyarakat. Yang kedua, tadi juga masyarakat bilang air hanya 3 hari dalam sebulan. Ini sangat-sangat ada ketidakadilan di sini. Karena masyarakat dikunci di kanan di sini, adanya dekat di pusat perpungan Indonesia Timur, yaitu Kota Makassar, tapi tidak mendapatkan layanan infrastruktur yang baik. Dan ketiga, lapangan kerja. Pak Rahmat tadi diampaikan bahwa di sini banyak anak muda yang dulunya tawuran, karena tidak memiliki penghasilan pendapatan. Sekarang dengan kegiatan pemerintah WMKM ini, Alhamdulillah P3 bisa menghasilkan 3P, pelatihan, pemasaran, dan pemodalan. Sebelumnya, Sandiaga Uno juga berbagi pengalaman menjadi pemimpin muda dan khususnya menjadi pengusaha muda. Sandiaga yang hadir sebagai Menteri Parusata dan Ekonomi Kreatif itu berbagi pengalaman dan juga motivasi bersama Alam Ganjar. Si pertama adalah inovasi. Anak muda harus memiliki kemampuan untuk berinovasi. Si yang kedua adalah beradaptasi. Dan si yang ketiga, kita banyak berkompetisi, tapi kita lupa jati diri bangsa kita adalah berkolabok. Jadi, si yang pertama apa? Mempasilitasi. Si yang kedua? Mempasilitasi. Si yang ketiga? Mempasilitasi. Jadi, mempasilitasi. Kalau misalkan kita mengakur, itu bisa jadi apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua, kalau misalkan sebetulnya banggur dan hamba ribawahan, itu hanya apa yang ada di depan kita. Dan kan bawahan-bawahan kita itu hanya kreasi sendiri, ide itu sendiri. Dan grup itu akan dijelaskan lebih cepat apabila ide bersama mampu ditampung. Oleh karena itu, kembali lagi, esensi dari leadership itu adalah mendengar. Makanya, saat kita mulai satu kuat tim, akan sangat penting, aku jelas harus sama lain bisa saling mendengar. Memang itu bukan proses yang cepat, kembali lagi, sebenarnya yang sudah pernah tadi disebutkan. Cuma dalam proses ini, kita pentingnya adalah harus belajar, mendengar.